Halo Sobat Kompas TV, bertemu bersama saya Thessalonika Ajung dan sekarang saatnya kita bahas 3 berita terpopuler hari ini Selasa 30 Juli 2024 Kuasa Hukum Pemohon Sakatatal menghadirkan 8 orang saksi fakta Salah satu saksi di sidang PK Sakatatal, Aldi, menangis saat memberikan kesaksian Pak Kuasa menggugun, itu paling kejeng, itu yang membalsam saya, itu yang mengeterb saya Pak Itu orangnya Akhirnya saya masuk penjara itu sampai kayak di daratah Pak Saya udah ngerasain ya di daratah satu Bener-bener sampai gak bisa pulang itu bener-bener Sama Pak Jaka itu jam setengah lima Saya mau pulang hasil Luan dari kami, pulang resot Pak Mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, Joko Diyono difonis 3 tahun penjara atas kasus korupsi proyek pembangunan tol layang MDZ pada 2016-2017 Hakim Ketua Fahzel Henry menyatakan Joko bersalah melanggar pasal 3 undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Joko melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek pembangunan tol layang MDZ yang menyebabkan kerugian negara senilai 510 miliar rupiah Hakim juga menghukum Joko membayar denda 250 juta rupiah atau diganti pidana 3 bulan kurungan Joko Diyono telah dibukti secara salah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana korupsi secara bersama-sama Sebagai mana yang dilakukan penduduk dalam perawahan sukses Pak menjatuhkan pidana terhadap Joko Diyono oleh kena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun Pak menjatuhkan pidana denda terhadap Joko Diyono sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila dia tidak dibayar Pak menjatuhkan pidana pulungan selama 3 bulan Kiptu Rudiana Kapolsek Kapetakan yang juga merupakan ayah dari Muhammad Rizky Rudiana atau Eki menghadiri konferensi pers Hotman Paris di Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada selasa petang Rudiana tiba-tiba hadir di acara rencana konferensi pers tim Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina Rudiana hadir menggunakan kemeja hitam Tampak Rudiana hadir didampingi oleh tim kuasa hukumnya Sebagai pelapor tidak ada rekesnya bang Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana itulah yang saya tuangkan di LV dan berita acara Kemudian penyedik race game melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di berita acara Nah itu dia sahabat Kompas TV 3 berita terpopuler hari ini Jangan lupa sahabat Kompas TV untuk berikan like, komen, dan juga share video ini Dan pastikan sahabat Kompas TV telah subscribe ke channel Youtube Kompas TV Sampai berjumpa di Top 3 News selanjutnya Saya Resalonika Ajeng, pamit menurut diri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa